Bapak-bapak kepolisian, tolong kawat berduri ini dipindahkan ke dalam gedung DPR. Bapak-bapak kepolisian, bilang pada jenderal-jenderal kalian bahwa kita tidak ingin disambut oleh kawat berdiri. Bilang pada jenderal-jenderal kalian bahwa kawat berduri ini akan melukai kita dan bilang pada jenderal-jenderal kalian bahwa kawat berduri ini adalah sambutan yang paling tidak pantas untuk rakyat Indonesia. Kawat berduri, di depan gedung DPR tidak pernah dipasang kawat berduri kawan-kawan semua. Hari ini kawat berduri dipasang sebagai simbol ketakutan negara terhadap kita, sebagai simbol ketakutan negara terhadap kita, sebagai simbol ketakutan para penguasa kepada gerakan mahasiswa kawan-kawan semua. Saat saya bilang mahasiswa bersatu, kawan-kawan jawab tak bisa dikalahkan. Mahasiswa bersatu! Mahasiswa bersatu! Mahasiswa bersatu! Bapak-bapak kepolisian, tolong kawat berduri ini dipindahkan ke dalam gedung DPR. Bapak-bapak kepolisian bilang pada jenderal-jenderal kalian bahwa kita tidak ingin disambut oleh kawat berdiri. Bilang pada jenderal-jenderal kalian bahwa kawat berduri ini akan melukai kita dan bilang pada jenderal-jenderal kalian bahwa kawat berduri ini adalah sambutan yang paling tidak pantas untuk rakyat Indonesia. Kawan-kawan semua, hari ini kita berkumpul di sini, bukan tentang paksaan dari BEM Universitas kita, bukan tentang paksaan dari orang-orang terdekat kita, bukan tentang paksaan dari Universitas kita yang malah kadang membungkam kita. Tapi kita berdiri di sini, atas dasar hati nurani kita, kawan-kawan. Atas dasar kita melihat kesalahan dan kita tidak boleh mendiamkan kesalahan, karena mendiamkan kesalahan adalah kejahatan itu sendiri, kawan-kawan. Kita sedang memasang tulisan gedung ini di sita dan sedang dalam perbaikan reformasi. Tepuk tangan untuk kawan-kawan kita yang berdiri memasang. Hari ini, kita disambut oleh aparat kepolisian yang banyak jumlahnya. Hari ini, kita disambut oleh para wakil rakyat kita yang tidak mau mendengarkan kita. Apa kabar wakil rakyat kita yang katanya mewakili rakyat, tapi malah tidak pernah bertemu dengan rakyatnya? Apa kabar wakil rakyat kita yang katanya mewakili rakyat, tapi malah terus-terus bertemu pada oligarki, kawan-kawan semua? Kita disini bukanlah orang-orang yang tidak mengetahui bagaimana kondisi negara Indonesia. Kita disini bukanlah yang tidak mengetahui kondisi pemerintahan kita, kawan-kawan. Kita adalah bagian terpelajar. Kita adalah bagian intelektual. Dan kita adalah bagian perlawanan bagi perlawanan kita terhadap pemerintah, kawan-kawan. Semangat, kawan-kawan. Jadi sekali lagi, jika ada bapak polisi yang mendengar orasi saya disini, tolong bilang kepada jenderal-jenderal kalian untuk mengangkut kawan berduri ini. Karena saya tahu, bapak-bapak polisi sekalian biasanya menggunakan pendekatan satu komando. Tolong bilang pada pimpinan-pimpinan kalian, bapak yang disana, pak, dengar saya, pak. Bapak yang disana, dengar saya, pak. Tolong cabut kawan berduri ini. Sepakat, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan. Kawat berduri ini akan menghalangi suara kita, akan menghalangi tuntutan kita kepada wakil rakyat kita. Kawan-kawan media, tuntutan kami disini sederhana. Kami hanya ingin yang pertama draft RKUHP dibuka, dan yang kedua, pemerintah dan DPR RI membahas pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP. Apa susahnya menerima dua tuntutan ini dan melaksanakan dalam kondisi yang setingkat-singkatnya dan juga mencunjuk tinggi good governance. Tuntutan kami sesederhana itu, bapak-ibu sekalian. Hari ini, kami tidak ingin berkompromi untuk masuk ke dalam. Kami tidak akan berkompromi dengan para wakil rakyat yang tidak pro dengan rakyatnya. Kami meminta, Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI turun menemui mata aksi. Semangat, kawan-kawan. Itulah tuntutan kami, dan itulah aksi dari aksi-aksi kami. Saat Ibu Puan Maharani tidak kemudian menemui kami, kita akan bertahan di sini. Semangat, kawan-kawan. Hari ini kita dihadapkan pada kondisi negara yang tidak baik-baik saja. Hari ini kita dihadapkan pada kondisi wakil rakyat kita yang hanya menjual kita dalam pemilu. Dan hari ini kita dihadapkan pada pemerintah kita yang tidak pernah mau mendengar rakyatnya. Maka, kawan-kawan semua, saya yakin kita semua yang ada di sini ingin menuntut kebenaran. Betul, kawan-kawan? Kita semua yang ada di sini berdiri di sini untuk sebuah kebenaran. Sepakat, kawan-kawan. Kepal tangan kiri kita, kawan-kawan semua. Kawan-kawan yang di belakang, silahkan kepal tangan kiri kawan-kawan semua. Tunjukkan bahwa kita berdiri di sini untuk membela kebenaran. Jika ada. Silahkan ikuti saya, kawan-kawan. Jika ada. Ribu orang yang membela kebenaran. Ribu orang yang membela kebenaran. Maka pastikan. Aku satu di antaranya. Aku satu di antaranya. Jika ada. Jika ada. Satu seorang yang membela kebenaran. Maka pastikan. Aku satu di antaranya. Jika ada. Sepuluh orang yang membela kebenaran. Maka pastikan. Aku satu di antaranya. Saya akan kepalkan tangan kiri kita dengan satu kelunjuk ke atas. Dan gaungkan suara kita lebih keras lagi. Jika ada. Satu orang yang membela kebenaran. Satu orang yang membela kebenaran. Maka pastikan. Maka pastikan. Maka pastikan dan saksikan. Maka pastikan dan saksikan. Itu adalah aku. Itu adalah aku. Itu adalah aku. Itu adalah aku. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat di Indonesia. Hidup rakyat di Indonesia. Hidup perempuan yang berjuang. Hidup perempuan yang berjuang. Terima kasih. Terima kasih.